Hai masak aja lah dan makan anaknya biar menikmati banyak gizi proteinnya ya dek ini bapaknya cukup makan kerang yodek ini juga nikmat ini Oh luar biasa jodek habiskan pagi guys pagi ini saya bersama anak lanang anak lelaki saya ini ini dia sudah bisa menangkap udang lobster Aduh saya baru seumur-umur ini mau memasak udang lobster hasil tangkapan anak lanang ini enggak tahu nangkapnya katanya sih di tadi dikali tapi kok bisa ya nangkap udang lobster saya seumur-umur belum pernah ini mungkin jiwa anak saya itu dia memang seorang pemancing dan sebagainya ya mudah-mudahan enggak papa tapi ini akan saya masak dengan bumbu racikan ya enggak tahu nanti enak apa enggak ini menurut anak kelak saya ya nanti ikuti dan hasilkan ya akan memasak udang lobster Oke namanya bawang merah ya bawang merah ini karena ini ada kulitnya masih kotor jadi perlu dibersihkan terlebih dahulu seperti ini seperti ini saya bersihkan dulu dan kubunya ini ini sudah saya disediakan oleh sang istri ya ini ini bumbunya udah siap ini juga bumbunya sudah siap nanti akan saya bersihkan akan saya kupas ya ini bumbunya juga akan saya kupas saya masak dengan ciamik dengan yang merasa cinta untuk anak lelaki saya Oke guys terima kasih sebelum dimasak nanti ini ada tahapannya tahapannya yaitu jadi direbus terlebih dahulu ya tujuannya agar daging itu lebih lunak ya jadi di berduanya di rebus terlebih dahulu nanti kita sambil menunggu air ini mendidih dan itu nanti kita baru masukkan udang lobsternya ini jadi udang lobsternya ini dimasukkan di rebus kemudian selain itu juga kerang yodenya ini juga nanti akan saya masukkan ke rebusan air ini eh jadi tujuannya adalah agar terlalu nanti ketika dimasak itu bumbu dan sebagainya langsung bersak dan juga cepat matang yang paling utama oke ini tahapan yang ketiga ya setelah saya membersihkan bumbu masakan dapurnya dan ini juga nanti setelah setelah direbus nanti dibuang airnya nanti kita ambil udangnya tapi ini prosesnya tidak lama kok tidak lama jadi cuman ya sekitar kurang lebih ya lima menit enam menitan ini insya Allah sudah bisa dimasak ikut terus ini selanjutnya udang sedang di apa di rebus jadi makan api yang kecil ya kemudian yang selanjutnya juga ini kerang yodenya juga sedang mulai serbus nanti mudah-mudahan nanti beberapa menit lah ini sudah sudah kelihatan matangnya udang ya ini sudah agak kelihatan matang ini udangnya sudah eh bentar lagi sebenarnya nah ini saya ulangi lagi jadi ada pengulangan untuk rebusan ya karena ada beberapa bagian yang belum agak sedikit kurang matang ini serang yodenya juga sudah dan saya rebus ini hasil tangkapan dari mata selatan jadi sebelum dimasuk proses seperti ini sebetulnya ada tahapan yang perlu dilakukan yaitu bahwasannya ini harus didiamkan diendapkan di ember selama kurang lebih ini dua hari tujuannya adalah untuk eh untuk memudahkan proses mengeluarkan pasir ya dari dari dalam kerang ini jadi ketika dimakan jadi kerang ini sudah lagi tidak menyimpan pasir di dalam kerangnya itu salah satunya tujuan seperti itu jadi kalau ketika diendapkan selama dua hari ini ada proses yang memang itu sangat dibutuhkan untuk menetralisir pasir yang ada di dalam perut kerang oke perebusan udang lobster nya sudah selesai nah ini tinggal kita menunggu proses perebusan yang kerang selanjutnya ini terakhir ini kita setelah nah ini sudah ada yang beberapa memang sudah mengeluarkannya jadi nanti biasanya ini langsung membuka dagingnya sehingga kelihatan tetap kelihatan kita masak bersama kulitnya ya karena enggak tahu nih kesukaan anak lelaki saya memang kalau memasak kerang ini dengan cangkangnya ya dengan cangkangnya ini jadi apa selainnya lebih enak atau atau tidak saya tidak tahu nanti perhatikan terus dan juga membersihkannya bumbu masakan untuk udang lobster dan keleng yotennya memang ada baiknya dibersihkan pada air yang mengalir ya sehingga terjauh dari segala macam nyakit ya ini sudah dises dibersihkan dan juga membuang sisa-sisa tanah yang menempel pada ini jahe ini langkua sudah saya bersihkan kemudian juga ini juga kembali saya bersihkan memang karena itu salah satunya adalah agar makannya menyaitu bersih sehat tentunya ini juga jeruk ya jeruk nipis ya kalau orang sini ini nyebutnya jeruk warangan harus bersihkan ini juga daun salam salam saya juga bersihkan juga meskipun itu sudah dibungkus di plastik dan ini adalah serai ya serai nanti juga tidak akan jadikan ini juga sebagai bumbu penikmat dan juga sebagai bahan-bahan tempah karena Indonesia itu kaya akan sekarang akan tempah-tempah sehingga wajar saja kalau masakan-masakan Indonesia ini memang sangat nikmat ya sangat nikmat sekali ini juga bawang putih ini sudah dikupas kulitnya sudah dikupas kulitnya juga kita bersihkan ke di air yang mengaruh ini bawang merah juga sama sudah dikupas kulitnya tinggal nanti kita proses berikutnya ini adalah bumbunya di bahasa sini tuh diulat ya diulat menjadi satu terkecuali ini terkecuali ini eh jeruk-jeruk pipis ini tidak diulat kemudian juga kalau solong dong salam juga tidak diulat kemudian ini juga sama tidak diulat ini juga tidak diulat jadi nanti hati itu nanti ada tahapan untuk Hai proses pemulekannya kita akan mulai ikuti terus dan selanjutnya oke belum terus jelasan ini juga ada ini adalah kamu eh nanti tumbar ya bahkan itu ketumbar dan juga ada gula merah gula merah gula merah ini gula jawa kenalnya dan ini penyedap rasa yang kami pakai atau micin ini memang tidak akan saya gunakan tidak terlalu banyak kemudian juga ini ada garam-garam juga akan saya siapkan ya ini sebagai bahan-bahan untuk semuanya juga nanti sebetulnya juga nanti akan ada wortel ini diiris-iris ikuti terus ya ini udangnya sudah direbus tapi tinggal dibuang airnya selain itu juga ini ini keranjutnya juga sudah membuka ini nanti itu membuka ini tandanya sudah matang ya tinggal siap untuk dikasih bumbu selanjutnya kita buang air panasnya nanti kita juga runtos sekaligus mempersiapkan ini dimasak baik kita langkah selanjutnya yaitu membuang air rebusan keran ini ya panas Wow panas ini ya saya ingin buang nanti kita sehingga tinggal keranjutnya yang sudah diurus ini nanti kita pindahkan tempatnya ya juga di panas ini jadi karena panas jadi saya menggunakan bahan kain ya makan dengan bahan kain Wow Wow panas sekali ini hati-hati dia ini tinggal dipindahkan ini sudah dipindahkan ya kumbu yang sudah tadi dibersih selanjutnya ini sedang saya ulek ya es ini saya tambahkan HP ya tambahkan cabai ke dalam bumbu masakan ini ya tambahkan di terakhir putra di ulek tujuannya agar ya ada sedikit rasa pedas ya meskipun pedasnya dari capek ini sampai memang sekarang sedang mahal sekali kalau di sini sudah sampai 120.000 ya per kilogramnya karena kebetulan eh istri saya itu membantu dagang sayuran sayuran di pasar serta bapak ibu saya jadi ya agak terbantu sih secara perekonomian memang agak terbantu dan ini sehingga ketika ditambahkan cabe akan menambah cita rasa yang cita rasa ya menambah cita rasa yang akan membuat makannya semakin lahap karena kebetulan saya berserta anak dan istri saya itu memang sangat suka pedas ya jadi kalau makan tidak ada cabai ada cabai dan sambal itu selesai kurang nikmat ya itu kalau pasti di rumah ya dan ini akan saya ulang sampai halus ya cabai berserta cabai berserta bumbu lainnya ini bumbu tambahannya ya ini bumbu tambahan untuk masak ini wortel dan bumbu tambahannya sudah dimasukkan lebih awal bersama kopis dan juga apa-apa daun rawal kode seledri tomat dan di dimasukkan lebih awal tujuannya ketika Hai melakukannya terakhir dimasukkan sosial cara ini akan sudah Hai keamatannya terlebih dahulu Hai sobat kebetulan keran dengan jalan udang itu memang sudah matah tinggal ngecek-kocek tumbuh dan sudah kita jadikan satu dimasakkan udangnya sudah hampir matang ya sudah matang bunyinya sudah oke tinggal kita sakitkan oke guys kali ini akan makan ke udang lobster hasil tangkapan si anak lanang Hai bagaimana deh rasanya deh enak enggak enak dong enak mantap nih bapaknya cukup memasak aja lah dan makan anaknya biar menikmati banyak gizi proteinnya deh eh ini bapaknya cukup makan kerang yote ini juga nikmat ini Oh luar biasa jodih habiskan Wow aku baru melihat ini Hai bukitnya oke Aduh menekan banget Hai membel pakewangan jangan-jangan enak banget enak banget ya kan enak ini Hai mantap deh karena bapaknya makan sayur kacang dan gerang di belakang Wow dagingnya luar biasa baru pertama kali makanya deh ya Masa Allah luar biasa hai 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 nih matnya Eh, apa yang mencobis? Manong buritam, kaya tegakkan Kampang, kaya tegakkan Kampang, kaya tegakkan Aduh, kenapa aja? Iya, siapa aneh Bu? Tolong, tolong Aduh, waduh Gede temen ya Eh, main-main enak Youtube Begitu di syurga gue Wow Nipun ga, Dek? Nipun lah Tadinya hari ini mau nyari lagi, tapi tadi malam habis hujan, deras, dan akhirnya sungainya banjir, jadi tidak bisa mencari lobster ya Ini kalo pas dapat makanan meh ikan yang gede-gede, ga pernah sama saya yang mesti sendiri Wow Wow Gede, gede, gede 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 Ujung-unggungnya sehat ya Ujung-unggungnya sehat Ya pada-pada cili kan gede Gede dagingnya sehat Contoh ibu lembut dagingnya sehat Wana cili gede, dagingnya lantak Ya kayaknya Aduh, enak banget ya Tidak 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 Bener apa-apa? Tidak 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 menikmati menikmati hidup gak hatinya bu wih pinta gak sampai sih gak sampai bukan bukan nikmatnya apa gitu mantap sampai ke akar-akarnya makannya deh wow uh 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 udang lobster udang lobster uh 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 oh uh oh dagingnya bapak cu bukiat lah dimakan dek wow nama nasi dek abang nasi krupasih krupasih hai 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 Wow Hai lipat hai hai ke bosan kita paham hai 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 mantap dek si Ongpong barusan Ongpong sopot sebelum makan ini ada-ada saja hai 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 ayam goreng Wow ayam goreng hai 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 Sudah habis guys Tetap Stay tune di Channel Jalan Kehidupan Untuk Memasak masakan yang lebih nikmat lagi Seputar perjalanan kehidupan Sudah habis ya Wow Tinggal sangkang-sangkangnya Terima kasih Dadah Dadah Dadah